Pisa ratusan ulama sejauh barat mendeklarasikan diri untuk menangkal peredaran hoax di tengah masyarakat, terutama menjelang pirkada serentak 2018. Hal tersebut mengingat maraknya berita hoax dapat memunculkan efek negatif. Oleh berita hoax, pemisah banyak masyarakat yang diadu domba sehingga dapat memecah pelabaksa. Maraknya peredaran hoax di tengah masyarakat, terutama jelang pirkada serentak 2018, mendapat keprihatinan dari sejumlah kalangan masyarakat, termasuk kalangan ulama. Ratusan ulama sejauh barat mendeklarasikan anti-hoax yang kini banyak tersebar di masyarakat. Deklarasi dilakukan mengingat berita hoax yang tersebar melalui medsos dapat memecah belah bangsa. Mereka mengingatkan agar seluruh ulama berdakwah di masjid tanpa memasukkan provokasi. Liatnya pun mengimbau agar dakwah dan masjid tidak menjadi alat untuk berpolitik yang dapat menimbulkan perbedaan di tengah kesatuan umat muslim. Bahaya kalau hoax disebarkan, bukan termakan hoax. Banyak, jarang adu domba melalui hoax itu, medsos. Diharapkan deklarasi anti-hoax dapat membuat masyarakat lebih selektif dalam memilih berita tanpa ada unsur sara di dalamnya.